Sekitar jam 2 tadi 14.00 kita mendapatkan laporan bahwa ada Pohon Tumpan sekitar Jalan Tenggung Umar ini ya? Tenggung Umar, kemudian ada beberapa titik di Cepada Semka Bondowoso, Semka Tura kalau nggak salah. Terus di Jalan Mawar juga menjadi Pohon Tumpan. Sebenarnya juga ditambah ada di sekitar Bremob. Cuma beberapa titik sudah setia di Bremob sudah ditangani oleh teman-teman. Untuk yang disini memang ada korban material, mobil satu dengan sepeda satu. Tidak ada korban jiwa ya Pak? Alhamdulillah tidak ada. Untuk kendaraan roda duanya, apakah juga mengalami kerusakan cukup parahnya? Alhamdulillah yang roda dua nggak terlalu parah. Cuma sempat tertipa ranting yang kena di... Jadi bias, dampaknya dari yang mengenai mobil. Titik-titik lain tidak ada korban jiwa juga ya Pak? Oh, nggak ada. Kerugian material berapa Pak? Ya kita masih belum manuh ya. Yang jelas pukul satu sama sepeda satu. Pak imbauan kepada masyarakat ini. Dari kemarin kan ke timbeliung dan hari ini juga kembali terjalan. Kita sekarang sudah memasuki ini pergantian musim ya. Biasanya dari awal-awal SPI ini memang ada putih beliung juga. Jadi masyarakat kalau bisa jangan berlindung atau mendekatkan diri ke pohon-pohon yang besar, yang lingkung. Lebih menjauh. Dan kalau memang tidak ada keperluan di luar-luar, memiliki di rumah saja. Seperti itu. Pak, pembangnya pohon ini selain dikandangkan oleh yang beliung, apa kondisi pohonnya sudah rapat atau tidak? Ya, yang jelas timbun ya. Yang jelas timbun. Sartri. Ya, kalau itu kan ada OBD lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.